Intro Satres narkoba Polres Morjambi menggelar operasi penyakit masyarakat atau Pekat 2018 pada selasa dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tim menyisir warung remang-remang yang beroperasi di unit 5 kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Morjambi. Hasilnya tiga orang pria berhasil digelandang ke Polres Morjambi untuk diperiksa lebih lanjut karena saat dites urin positif mengkonsumsi narkoba. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan botol miras. Operasi pekat yang dipimpin langsung kasat res narkoba Polres Morjambi Ibtu Lamhot Hutapia ini juga menyasar praktik prostitusi yang diduga mulai marak di warung remang-remang di wilayah kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Morjambi yang sudah meresahkan masyarakat. Satu persatu pengunjung warung remang-remang digeledah untuk mencari barang terlarang dan senjata tajam dan selanjutnya dilakukan tes urin di tempat. Saat tim satres narkoba Polres Morjambi akan melakukan tes urin, salah seorang pria yang merupakan pengunjung warung remang-remang berusaha kabur. Namun berhasil diamankan. Hasilnya saat dilakukan tes urin ternyata benar saja. Pria tersebut positif mengkonsumsi narkoba. Tim pun melanjutkan penyisiran ke tempat lain di pinggir jalan unit 5 kecamatan Sungai Bahar. Hasilnya di tempat ini polisi kembali berhasil mengamankan satu orang PSK tengah asik melayani seorang lelaki hidung belak. Operasi pekat tahun 2018. Baik dari hasil rajian malam ini, sesara prioritasnya menek miras dan prostitusi dan narkoba. Untuk gian malam ini tadi kita berhasil mengamankan tiga orang yang diduga mengkonsumsi narkoba. Tadi kita sempat melakukan pengamanan terhadap tempat yang diduga tempat prostitusi dan kita juga sempat tadi mengamankan salah seorang. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.